Nah sekarang kita naikin lagi untuk height nya Over lagi, kita masuk ke input Sekarang kita tes ya, ini saya akan colok ke handphone Kita masuk ke sini Dan untuk RCA nya, ini input Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review Di sini sudah ada equalizer Ini tipe modelnya 231S Equalizer, mereknya merek DBA Jadi ini adalah equalizer original Coba kita buka dulu untuk isi dalamannya ya Oke, kita buka dulu Nah, kalau di dalam ini ada kartu garansi Sama manual bukunya Di sini untuk kartu garansi nya yang original Ini CSA punya Pastikan untuk kartu garansi yang original Atau equalizer yang original yang DBA Itu kartu garansi nya CSA ya Kita buka isinya Nah sekarang Karena banyak produk yang KW ya Di sini saya tidak menjelek-jelekkan Untuk produk KW Tapi teman-teman nanti cek aja untuk Penjelasan untuk barang original DBA Eculizer ya Nanti link nya akan saya cantumkan di deskripsi box ya Ini kita buka Ini untuk Eculizer yang Tipe 231S Ini warna putih Ini yang original Nah ini di model belakang Kita lihat ya Sama seperti biasa Ada input dan output Ada jack XLR atau Canon Dan di sini jack Akai Untuk made-in nya Seperti biasa Semua produk sekarang sudah rata-rata Sudah made-in China ya Ini made-in nya made-in China kita lihat Untuk penjelasannya Teman-teman klik di deskripsi box Untuk penjelasan Perbedaan Eculizer KW dan Original Nah untuk Original nya ini Kita lihat untuk merek nya Ini bukan tempelan ya Kalau biasa ada yang KW itu juga ada yang tempelan Biasa sablonan juga Tapi ini Sudah nempel di dalam bodi kayak gini Oke Di sini Sudah ada amplifier ya Jadi banyak yang request Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Dulu saya pernah bikin Untuk cara pemasangan Eculizer ke amplifier Nah sekarang saya Akan menjelaskan lebih detailnya Untuk cara pemasangan Dan menggunakan jack apa Di sini untuk amplifier Saya menggunakan yang tipe AP803 Merk Outer Pro Ya di sini Input mic nya ada 3 Terus ada key control nya Di sini Dan ada USB nya juga Oke kita lihat di belakang Eculizer DBX ya Nah di belakang DBX Eculizer ya Ada input dan output Nah untuk cara pemasangan Eculizer ke amplifier Pastikan untuk amplifier teman-teman Ada preamp Seperti ini Ada tulisan pre Pre Terus di sini kita bisa cabut Untuk preamp nya Ini kita cabut dulu Dan untuk kabel ya Saya menggunakan jack cannon Dan saya solder Ke ini Ke RCA Jadi teman-teman lihat aja Untuk cara solder saya Nanti ikutin saja Nah untuk ground Dan warna putih ini Kita gabung Dan warna kuning Kita pisah Masukin di tengah sini Ground dan warna putih Kita masuk ke dalam Ke bawah sini Bagian sini Dan kuning kita pisah Di sebelah sini Kita solder Di tengah ini Oke Dan untuk di jack cannon nya Kita lihat Kita buka Nah untuk ground ring nya Di bagian sini Putih di besar sini Dan kuning di sini Di sebelah sini Nanti teman-teman Lihat nomor-nomor nya ya Di nomor 1 Sebentar agak blur Oke Di nomor 1 Bagian ground Di bagian 3 Warna putih Dan bagian 2 Di warna kuning ini ya Biasanya untuk Kabel yang kecil begini Ada banyak warna Ada yang warna biru Tapi untuk warna putih Tetap warna putih Kalau ini saya pakai Untuk kabelnya Ini asli Asli Kanare Tipenya L2B2AT Yang 200 meter Nanti untuk harganya Akan saya canturkan juga ya Teman-teman ya Nah sekarang kita coba Untuk memasangannya Ya disini Untuk yang jack cannon Dan RCA Ya Karena saya soldernya Cuman ini Jadi untuk pertama Saya masukin di Jack input Di Eculiser Kita masuk ke sini Oke untuk input Dari Eculiser Kita masuk ke Output Preamp Kita lihat disini Input Kita masuk ke Output preamp Disini Output kita baca Disini output Kita masuk Nah sedangkan Untuk output Dari Eculiser Saya menggunakan Jack RCA ya Karena disini Saya tidak solder Jadi kita ambil Kita ambil Sekarang kita ambil Outputnya Kita Beli jack over Kita ambil Pakai RCA Masukin disini Channel 1 Dan channel 2 Nah sekarang Untuk ujung RCA Karena di bagian preamp Semua menggunakan Jack RCA ya Sekarang kita masukin Di input Jadi output Masuk input Input masuk output Di amplifier Ya sekarang kita masukin RL nya Nah setelah sudah Sudah terpasang Segini Coba sekarang kita bunyikan Kabel speaker Saya sudah pasangkan Semua ya Jadi sekarang Eculiser digabungkan Ke Amplifier Jadi Mic juga ikut Dan musik juga ikut Bisa dimainkan Untuk grafik-grafik Eculiser di Di bag ini Kita tes dulu Oke Socket sudah kita pasangkan Sekarang untuk speaker Saya menggunakan Dua tipe ya Disini untuk Tipe pertama Ini yang 10 in Dan yang sebelah kanan ini Ini yang 12 in Jadi ini model kayu Mereknya Merek Outer Pro 10 in Ini suara bagus sekali Dan untuk tipenya Kita lihat di belakang ya Untuk tipenya Ini 3 Eh 3 lagi AP 130PX Jadi ini 10 in Impedance nya 8 ohm Watt nya 400 watt Maksimal output Sampai 800 watt Jadi ini 10 in Kencang sekali Dan yang sebelah sini 12 in Kita lihat juga tipenya Untuk ini Tipe 132PX 8 ohm Ini watt nya 575 Untuk maksimal input nya 1150 watt Jadi untuk 12 in Adiknya yang 10 in Ini Lebih kecil Coba kita susun dulu ya Kita lihat untuk bodinya 10 in dan 12 in Gedenya segitu ya Oke sekarang kita tes Untuk yang Eculizer DBX Original Sekarang kita Kasih Musik Drum Ini untuk Eculizer Belum saya aktifkan ya Kita ini Masih murni Dari Amplifier Nah sekarang kita Coba untuk Atur di Graphic Eculizer Kita lihat Untuk Key Graphic Saya biasa tergantung Untuk karakter suara Di speaker Masing-masing ya Untuk saya biasanya Pakai di sebelah sini Terus ini Yang di tengah Kita naikin Masukkan di 200 dan 240 Atur Di sampai 500 Kita kayak gini Di sebelah sini Ini di sebelah sini Untuk 20K 10 sampai 20K Ini Biasa untuk Hight Jadi teman-teman Nanti kalau punya Eculizer Coba atur Masing-masing Per channel Itu ada Fungsi-fungsinya Di sebelah sini Kalau kita naikin Ini adalah Hight Jadi kalau ini Rentan Biasanya Bikin feedback Nah Kita atur lagi Di sini agak turun sedikit Sekarang kita tes Nah ini Menggunakan Eculizer ya Kalau kita mau tambah lagi Kita tekan Range ini Nah Maka suara Langsung Tambah Kalau kita Nggak tekan Jadi teman-teman Dengar dulu nih Suara Segini Untuk grafik-grafiknya Ini tergantung Dari karakter Suara speaker Teman-teman Jadi Nggak sembarang Kita ngatur Seperti ini Tapi suara Yang dihasilkan itu Berbeda-beda Soalnya Kita coba Naikin yang 20K ini Ini biasa Dalam sini Sudah Untuk Output bass Kalau yang Tengah sini Middle Nah untuk yang di sini Yang 10K sampai 20K Ini high Coba kalau saya matikan Teman-teman Coba dengar Untuk Twitter Untuk Twitternya Tidak ada Bas Tidak ada Twitter Sama sekali Atau High Nah sekarang Kita coba Naikkan Oh iya Di sini Untuk diampli Saya matikan dulu Low Mid High Saya taruh Tengah Tetas lagi Nah sekarang Kita naikin Untuk High Untuk di Apa Di Ecoliser Teman-teman Jangan tekan Untuk EQ Bypass Jadi kalau kita tekan Nanti Ini bypass Jadi tidak menggunakan Ecoliser Coba kita tes Untuk low card ini Nanti kalau kita tekan Bassnya Kepotong juga Ini saya atur Menggunakan Ecoliser Jadi nanti kita tekan Yang ini Yang EQ Bypass Ini tidak menggunakan Ecoliser Jadi Tekan Bypass Coba kita Tidak Tekan Ini suara Yang Tanpa Ecoliser Kalau kita Lepasin Itu Sudah menggunakan Ecoliser Kita dengar Ini yang suara Tanpa Ecoliser Yang 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 Sampai jumpa. 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 jadi itu fungsi di Eculizer ya tapi untuk kelemahan di kita pasang tanpa lewat pre-md ampli kelemahannya apa ya pertama kita tidak bisa atur mic nya jadi mic nya tidak pengaruh yang berpengaruh cuman musiknya saja jadi kan ini musik masuk ke input terus outputnya kita masuk ke AUK1 jadi mic ini kita tidak bisa atur di grafik Eculizer sini seperti itu teman-teman ya untuk kelemahannya ya kalau tadi pre-md kita bisa ngatur untuk mic nya jadi pengaruh juga mic nya itu pengaruh kita bisa nambah bassnya atau mengurangi feedbacknya di sebelah sini ya kita bisa atur nanti teman-teman belajar sendiri untuk pengaturan di grafik-grafik sini ini semua semua channel sini ada fungsi-fungsinya tersendiri ya teman-temannya Nah kita coba tes untuk yang pakai mic ya Oke kita colok ke sini Hai sik 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 1 2 1 2 2 1 1 2 ini tidak akan mengaruh ke mic 12 cc ini coba kita tutup untuk semua disini juga akan pengaruh ya karena di volumenya saja sudah tidak mengaruh maru-marunya ke musik karena kita masang ke musik gitu ya bis 12 cc low this 12 cc itu kelemahannya lah teman-teman ya Oke itu saja untuk review Eculizer DBX tipe 231s ya original original DBX ya untuk harga cek saja di deskripsi box nanti akan saya cantunkan ya untuk spesifikasi lengkapnya silahkan teman-teman cek klik saja di Google ya ketik saja DBX 231s itu ada spesifikasi lengkapnya ya Terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah saya Hendra Trianto thanks for watching Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.